kepada kaum kura-kura yang tak pernah mengelak dari hujan dan badai ia cemburu luar biasa bukanlah di musim penghujan ia merasa jubahnya kuncup lisut seperti daun putri malu sehingga ia seakan menjadi tua sebelum waktunya apalagi ia percaya bahwa si baju zirah itu pandai memetik dawai dan menulis di atas batu sesuatu yang akan jauh lebih berharga ketika seluruh penghuni hutan berani mengabaikan ramalan bintang dan tafsir mimpi suatu hari si raja wali yang mulai belajar bertepuk tangan itu berseru kepadanya dari seberang juran wahai bintang kasana kami mengapa kau tak bernyanyi tentang kereta api orang gergaji dan paling-paling besi di jalan penuh abu gunung api itu selamat menikmati